Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michelle dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Kabar yang pertama datang dari kasus yang menimpa Yayasan Aksi Cepatanggap atau ACT. Kasusnya kenapa? Ini karena ACT yang selama ini merupakan pengelola dana sosial dan kebencanaan, diduga melakukan penyelewengan dana selama bertahun-tahun. Dugaan ini muncul berdasarkan penelusuran majalah Tempo lewat laporan utama mereka yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Tak hanya itu, kasus ini juga semakin ramai setelah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang lantaran ACT memotong donasi lebih besar dari aturan. Meski izin tersebut telah dicabut, saat ini dugaan penyelewengan dana ACT ini masih terus ditelusuri Bares Krimpolri, PPATK, juga BNPT dan Densus 88 Anti-Teror, lantaran ACT juga terindikasi melakukan aktivitas terlarang. Kabar selanjutnya yakni soal perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia. Setelah terjadi kenaikan kasus akibat penyebaran varian BA.4 dan BA.5, pemerintah akhirnya memperpanjang status PPKM di Indonesia. Tak hanya itu, status PPKM di beberapa wilayah Jawa-Bali bahkan juga naik menjadi level 2 termasuk Jabodetabek. Nah pada awalnya, status PPKM level 2 ini memang berlaku mulai 5 Juli hingga 1 Agustus 2022. Tapi pada Rabu 6 Juli 2022, Kementerian Dalam Negeri merevisi bahwa PPKM di Jabodetabek kembali turun ke level 1 karena adanya tren pelandaian kasus COVID-19. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Sebanyak 46 calon jemaah haji asal Indonesia dideportasi dari Tanah Suci dan sempat terdampar di Jeddah sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada Minggu 3 Juli 2022. Kementerian Agama mengungkapkan bahwa 46 jemaah yang dipulangkan ini tidak menggunakan visa haji non-kuota atau furoda resmi. Setelah ditelusuri, ternyata ditemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan PT Al-Fatih Indonesia selaku pihak travel penyalur puluhan calon jemaah haji itu. Perusahaan itu disebut menggunakan alamat palsu dan juga belum memiliki izin. Namun begitu hingga kini polisi belum menindaklanjuti kasus ini lantaran belum ada pihak korban yang melapor. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Usai dilantik menjadi Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan terus berupaya mengatasi persoalan minyak goreng di tanah air. Terbaru ia membuat terobosan dengan meluncurkan produk minyak goreng curah kemasan bernama Minyak Kita. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses distribusi dan menjaga kebersihan sampai ke konsumen. Zulkifli Hasan mengatakan sejauh ini sudah ada 9 perusahaan yang mau ikut memproduksi minyak kita. Dengan rincian 2 produsen sebelumnya sudah berkomitmen dan terbaru ada 7 perusahaan yang mau bergabung. Sementara itu terkait pemasarannya, Zulkifli Hasan memastikan minyak goreng tersebut tetap dibanderol Rp14.000 per liter. Namun di tahap pertama, Kementerian Perdagangan masih memasarkan Rp5.000 liter saja. Kabar selanjutnya datang dari Manca Negara. Perdana Menteri Baris Johnson mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis 7 Juli 2022. Keputusan Johnson mundur dari kursi Perdana Menteri memang tidak mengherankah. Pasalnya, Johnson sebelumnya diterpah dengan berbagai skandal seperti pelanggaran aturan lockdown COVID-19 hingga pelecehan seksual di Parlemen Johnson. Buntut dari skandal tersebut, pemerintahan Inggris bahkan nyaris bubar lantaran ada 44 menteri dan pejabat di Inggris yang mengundurkan diri. Demikian populer sepekan kali ini, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia. Happy weekend!